sukses itu keinginan semua orang semua orang bercita-cita ingin sukses dan itu bukan gampang butuh proses perjuangan dan perjalanan ya bisa saja perjalanan itu jauh untuk menggapai kesuksesan itu lalu bagaimana harus sukses kalau selalu ada rintangan musibah atau beban penghalang guys kita ini mau berbicara tentang alam iya alam semua ini adalah alam yang berbicara jadi gak ada yang harus dibungkiri ini nyata lihatlah warga disini itu sabar selalu sabar dan sabar menghadapi selalu banjir yang selalunya datang secara tiba-tiba jadi banjirnya itu jadi banjirnya itu kadang-kadang suka aneh ya mungkin alamnya ini bilang suka hati aku dong mau datangnya seperti apa kadang melalui hujan hujan beras panjang hari atau berhari-hari hingga nanti genangan air bisa naik atau saja hujan di atas gunung hingga melempaui aliran sungai hingga masuk ke kawasan malangke jadi kalau kita lihat dari dua dua asal air ya ya intinya kalau kita berpikir secara logika kalau cuaca hujan itu dengan lalu banjir itu kan kita gak bisa mau mengelak atau mau mau apa berperhitungan seperti apa gitu karena memang itu adalah cuaca alam ya bukan kita yang berwenang jadi walaupun cuaca selalu datang hujan curah hujan dan selalu tergenang dengan air artinya disini harus kita berpikir bahwa kenapa air itu bisa banjir apakah dia over water atau memang kebanyakan atau memang daratannya rendah atau memang sekulasi apa medan disini itu kurang bagus sehingga airnya itu tergenang mari kita berpikir secara logis ya air ini selalu mengalir ini secara ilmiah ya air ini sifatnya selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah artinya air dari mengalir ke tempat yang rendah itu berarti disini itu datarannya rendah lalu bagaimana solusinya air di rendah ini bisa mengalir ke lebih rendah lagi kan gitu nah siapa yang harus kita siapa yang harus kita andalkan siapa yang harus kita pegang sebagai pedoman sebagai pengayon gitu loh setiap musibah sebuah kejadian atau setiap hal itu pasti ada solusin solusin in the life gitu solusi dalam hidup ya jadi malangki ini dulu dulunya itu ya dulunya tahun sekitar 90an hingga 2000an gitu ya malangki ini terkenal banget dengan jeruknya jeruk malangki wow dasyat bahkan kata orang sekarang itu viral kalau dulu kalau dulu itu jaman 90an itu kan belum ada gadget belum ada namanya viral kita belum kenal namanya dunia sosial media nah sekarang itu malangki dikenal dengan banjirnya gitu ya mungkin sih secara keseluruhan bukan malangki ya ini kan kita berbicara malangki barat ya kecamatan malangki barat di sebuah desa warak ya jadi desa warak ini terbagi beberapa dusun dan bukan hanya banjir yang jadi kendala disini yaitu akses beberapa akses putus tidak menjadi satu ya kalau kita berpikir kembali ke masa tahun 90an disini tuh komplit ya ada rumah ibadahnya lengkap sekolahannya bagus walaupun bangunan kayu tapi air gak ada tentram pasar ada rame orang dari beberapa dusun itu terhubung ada akses jalan jembatan ada nah sekarang dengan kemajuan modern seperti ini harusnya itu lebih maju listrik sudah masuk tapi malah malangki ini masih jauh ketinggalan jauh dari segi banjir yang menjadi penghalang perekonomian masyarakat disini jadi terhambat jadi terhalang jadi mungkin itu saja kita membahas tentang banjir ya apa sih yang harus kita benahi bagaimana caranya kita terhindar selalu dari banjir ya mungkin tanggulnya diperbaiki secara permanen ataukah dibuatkan kali ya untuk saluran air sampai ke sana ya jadi genangan itu tidak sampai tertinggal gitu intinya saluran air ini yang utama jadi ketika air hujan datang deras jadi airnya itu bisa lancar jalan dan juga ketika tanggulnya itu apa hujan deras selalu di atas jadi tanggul-tanggulnya itu tidak rawan artinya dari segi pembuatan tanggulnya itu di agak lebih konstruksinya itu lebih permanen gitu ya semuanya semua itu tidak gampang semuanya itu butuh proses progres biaya ya tapi ada kalanya kita sudah mengutarakan ya kepada siapa gitu geluhan kita sebagai warga terima kasih semoga ini bisa menjadi sebuah dokumentasi video hingga ada hati atau Tuhan akan memberikan jalan memberikan solusi kepada kita semuanya agar kita sama-sama menjadi orang yang sukses orang yang nyaman di wilayah kita sendiri salam Indonesia merdeka terima kasih terima kasih